Halo teman-teman, jangan lupa sebelum nonton, tekan dulu tombol subscribe dan adon di bawah video ini Agar Metti semakin semangat untuk membuat videonya Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan Dan kamu menjadi orang pertama menonton video-video terbaru dari Metti Terima kasih Mami sih bersyukur banget ya Tahun ini gak pulang kampung Karena jujur aja, Mami sih sedikit risih ya apabila berkunjung ke rumah-rumah saudara gitu Ya niatnya sih sebenarnya memang mau silaturahmi, lama gak ketemu ya kan Terus juga setahunan ini sibuk dengan kegiatan masing-masing Makanya ya di Hari Raya Idul Fitri inilah saatnya untuk berkunjung ke rumah keluarga Tapi, ya itu risihnya Mami gitu kan Banyak sih saudara-saudara gitu Kalau Mami berkunjung ke rumahnya dengan bahasa khasnya itu kan Eh, dikenyami apa, duit PT Nah, lalamunnya gak nginyam duit PT Kok apa ya, suwe Terus juga nanyain Ada yang terang-terangan sih Eh, THR untuk awak mana? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang begitu Yang membuat Mami risih gitu Mami sih sebenarnya gak masalah gitu Karena Mami orangnya juga gak pelit-pelit banget Apabila ada uang, ya pastilah gitu Mami kasih gitu Tapi Kan gak semua orang pada saat itu Ada uang gitu Karena kita memang niatnya berkunjung Bersiraturahmi Bisa jadi kan Kita gak bawa uang cash gitu Tapi tetep aja ditanyain Gak ditanyain sih Karena memang bener-beneran minta gitu THR-nya mana Terus juga ingin mengicipi penghasilan kita gitu Jadi kesannya gimana ya Kalau Mami itu orangnya gak bisa diminta Apabila ada ya pastilah Mami punya kesadaran sendiri untuk ngasih gitu Tapi gak usah diminta-mintain juga Jadinya risih kan Dan lama-kelamaan Itu tadi jadi trauma gitu Untuk berkunjung ke rumah saudara di kampung Ya karena itu tadi Males aja gitu Diminta-mintain THR Ditanyain-tanyain apa Lah kalau kita memang ada uang Ya pasti gak usah diminta Pastilah kita kasih Maka dari itu Dengan pengalaman yang udah Mami alamin sendiri Nah buat kamu-kamu semuanya Usahakan Jangan pernah meminta THR Jangan pernah minta THR Karena begini Orang berkunjung ke rumah kita aja Berseraturahmi ke rumah kita aja Kita ada bersyukur Jangan yang aneh-aneh deh Setiap orang berkunjung Ke rumah kalian Pada hari Raihul Fitri Kalau mereka punya rezeki lebih Pasti mereka beri Gak perlu diminta Ingat itu Gak perlu diminta Apabila ada rezeki Pasti dia ngasih Kalau gak ada yaudah Gak usah diminta Jangan mempermalukan diri kita sendiri sayang Ya Jangan mempermalukan diri kita sendiri Dengan cara mengemis-gemis Minta-minta THR kayak gitu Akhirnya Orang kan mikir Kalau mau berkunjung ke rumah kita Hintar dimintain ya Terus Baru deh kalian sedih Kok si Anu itu Pulang Tapi gak pernah main ke rumah Ya iya karena itu Takut dimintain THR Karena dia mungkin punya uang sedikit Kalau mau berkunjung ke rumah kamu Pasti dimintain THR Jadi dia mikir mau ke rumah kamu gitu Karena dia gak mempunyai uang yang cukup Maka dari itu Nih nih Mam ingatkan Yaudah Pas lebaran Berlebaran lah Bersiratu rahmi lah Tapi usahakan Jangan ada Pertanyaan yang aneh-aneh Salah satunya itu Minta-minta THR Jangan ya Kalau orang punya rezeki lebih Pasti dikasih Gak perlu diminta Oke Jangan ya